Intro Siapa yang tidak mengenal negara Jerman? Negara yang sangat terkenal akan kemajuannya di berbagai bidang. Di bidang industri otomotif misalnya, Jerman memiliki merek-merek terkenal seperti BMW, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, atau bahkan Volkswagen. Selain industri otomotif, hal yang menarik dari Jerman adalah persepak bolaannya. Sebagian dari kita dengan mudah menyebut nama-nama seperti Manuel Neuer, Thomas Müller, Mizzut Uzil, dan Tony Cruz. Bagi yang suka dengan perkembangan ilmu pengetahuan, Jerman juga dikenal sebagai negeri pengetahuan atau Landeriden, di mana tidak sedikit penemu besar dalam sejarah seperti Gutenberg, Rundgen, dan Einstein yang juga berasal dari negara Jerman. Tahukah kalian bagaimanakah sejarah berdirinya negara Jerman? Jerman yang kita kenal sekarang ini awalnya tidak lebih dari sekumpulan suku-suku barbar yang terus bertempur melawan invasi dari bangsa Romawi. Setelah kejatuhan dari Romawi Barat, suku-suku ini mulai membentuk negara-negara kecil yang kemudian dipersatukan untuk sementara waktu dibawa ke pemimpinan Karl Yang Agung atau Charlemagne, yang adalah kaisar pertama kekaisaran Romawi Suci. Kekaisaran ini dibariskan kepada Ludwig yang merupakan satu-satunya anak laki-laki dari Charlemagne, berbeda dengan ayahnya yang hanya memiliki seorang anak. Ludwig sendiri memiliki tiga orang anak. Kepada siapakah kekaisarannya akan diwariskan? Kaisar Ludwig memutuskan untuk membagi kekaisaran yang telah diperjuangkan oleh ayahnya dengan susah payah menjadi tiga bagian sesuai dengan jumlah anaknya. Karl mendapatkan Fransia Barat, Lothair mendapatkan Fransia Tengah, dan Ludwig II mendapatkan Fransia Timur. Keputusan suksesi ini mungkin merupakan salah satu keputusan yang paling berpengaruh sepanjang sejarah. Berbagai pertempuran yang terjadi di Eropa, hampir semuanya dipengaruhi keputusan ini. Fransia Barat perlahan berubah menjadi Perancis Modern, Fransia Timur perlahan menjadi Jerman Modern. Bagaimanakah dengan Fransia Tengah? Nasibnya paling kurang beruntung. Negara ini dianeksasi oleh kedua tetangganya, dan wilayahnya yang tersisa perlahan berubah menjadi Italia Modern. Seperti yang dikatakan sebelumnya, Fransia Timur perlahan-lahan berubah menjadi negara Jerman. Negara yang satu ini mewarisi status kekaisaran Fransia sebagai kekaisaran Romawi suci. Yang seperti kata Voltaire, sama sekali bukan kekaisaran yang bersatu, bukan berdarah Romawi, dan terlebih lagi, sama sekali tidak suci. Sekalipun demikian, kekaisaran yang satu ini, kelak akan melahirkan dua kerajaan yang saling bersaing untuk memimpin negara-negara bagian Jerman lainnya. Kerajaan Prusia dan Kerajaan Austria. Berbeda dengan rivalnya Austria, yang lebih sering mengandalkan kemampuan diplomasi, dan memanfaatkan kesimbangan kekuatan di Eropa. Kerajaan Prusia dikenal memiliki kemampuan militer yang sangat kuat di Eropa. Hal ini tidak terlepas dari kepemimpinan penguasa Prusia sejak zaman Frederick I, yang kemudian diteruskan oleh anaknya Frederick II. Di bawah kepemimpinan kedua penguasa tersebut, kerajaan Prusia menjalankan berbagai reformasi internal, termasuk memperkenalkan Canton System, yang kelak akan membuat Prusia memiliki rasio militer tertinggi di Eropa. Berbagai reformasi yang diterapkan militer Prusia langsung diuji dalam perang tujuh tahun, di mana ia harus bertempur melawan pasukan koalisi dari berbagai negara di sekitarnya. Reformasi militer yang diterapkannya ternyata membuahkan hasil yang diinginkan. Berkat pasukan militer yang lebih terlatih dan taktik militer yang inovatif, Prusia berhasil bertahan melawan serangan demi serangan dari pasukan koalisi. Namun, Prusia juga harus membayar mahal kemenangan tersebut dengan tingginya korban di antara pasukan terbaiknya, yang secara jumlah memang jauh sedikit dibandingkan lawan-lawannya. Sekalipun berhasil memenangkan perang tujuh tahun, impian Prusia untuk memimpin Jerman sempat diguncang oleh terjadinya revolusi Perancis yang memunculkan kemimpinan Napoleon. Kebangkitan Napoleonik Prancis membuat Austria dan Prusia mengalami kemunduran yang signifikan. Kekaisaran Romawi Suci terpaksa dibubarkan akibat kekalahannya dalam perang Austerlitz, sedangkan Prusia yang sangat disegani juga kehilangan berbagai wilayahnya akibat kekalahannya di Jena. Kekalahan tersebut membuat negara-negara Jerman yang awalnya berada dalam pengaruh kekaisaran Romawi Suci mulai berpindah di bawah pengaruh Perancis. Negara-negara tersebut mendirikan Konfederasi Rhein. Mereka juga memutuskan untuk bersekutu dengan Napoleon. Namun sejenius militer mengambil beberapa kali keputusan yang salah seperti perang di Spanyol maupun invasi kekaisaran Rusia yang digagalkan oleh musim dingin dan taktik bumi tangus. Napoleon mendapatkan pukulan paling mematikan dalam Perang Waterloo di mana Perancis kalah saat melawan pasukan gabungan dari Inggris dan Prusia. Tahun 1815 setelah kekalahan dari Napoleon Konfederasi Jerman dibentuk sebagai pengganti dari Konfederasi Rhein. Baik Austria maupun Rusia bergabung dalam Konfederasi Jerman dan keduanya menjadi kekuatan dominan yang saling bersaing memimpin Jerman. Pada tahun tersebut seorang bayi dari pasangan Ferdinand von Bismarck dan Wilhelmine Mencken lahir dengan nama Otto Edward Leopold von Bismarck. Dia lahir pada 1 April 1815 sebagai anak keempat dari keluarga bangsawan pemilik tanah yang tinggal di Schoenhausen yang terletak di barat daya Berlin. Karena berasal dari keluarga bangsawan tidak mengherankan jika Bismarck memperoleh pendidikan yang bergensi di kota Berlin. Tahun 1832 Bismarck Muda memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi dengan menjadi seorang mahasiswa hukum di Universitas Göttingen. Selama di Göttingen ia bersahabat dengan seorang murid dari Amerika Serikat yang bernama John Motley. John menggambarkan Bismarck Muda sebagai seorang yang ceroboh namun memiliki banyak bakat dan sangat berkarisma. Setelah belajar di perguruan tinggi Bismarck pernah berkarir sebagai pengacara. Ia juga pernah terdaftar sebagai tentara Prusia sebelum kembali ke kampung halamannya di Schoenhausen untuk mengurus tanah milik keluarganya. Tahun 1847 Bismarck menikahi istrinya Johanna von Puttkamer. Pasangan ini dianugerahi tiga orang anak. Karir politiknya dimulai tahun 1847. Bismarck terpilih sebagai anggota legislatif kerajaan Prusia dan bergabung dalam faksi konservatif. Tahun 1848 terjadi revolusi besar di berbagai negara Eropa. Hal ini terjadi karena berkembangnya ideologi liberalisme dan nasionalisme. Berbagai negara yang termasuk ke dalam konfederasi Jerman tak luput dari gelombang revolusi tersebut. Masyarakat turun ke jalan dan melakukan demonstrasi untuk menuntut penyatuan berbagai negara-negara Jerman menjadi satu negara. Meskipun revolusi di Jerman akhirnya mengalami kegagalan namun ide pan-Jermanisme tetap populer di kalangan rakyat Jerman. Sekalipun demikian revolusi tersebut turut membuat Perdana Menteri Austria yang juga merupakan arsitek konsert of Europe Clemens von Metternich turut kehilangan kekuasaannya. Jika Metternich jatuh tidak demikian dengan Bismarck yang karir politiknya justru semakin meningkat di bawah kekuasaan Raja Friedrich Wilhelm IV. Empat tahun setelah Bismarck masuk politik Raja Friedrich menunjuknya sebagai diplomat untuk mewakili kerajaan Prusia dalam rapat Konfederasi Jerman. Selain itu ia juga pernah ditugaskan sebagai duta besar Prusia baik untuk Prusia maupun Perancis. Dan tahun 1862 di bawah kepemimpinan Raja Wilhelm I Bismarck diangkat menjadi Perdana Menteri. Ia juga merangkap sebagai Menteri Luar Negeri Kerajaan Prusia dengan posisi barunya yang mulai memikirkan pandangan geopolitik untuk mewujudkan suatu negara Jerman yang bersatu di bawah kepemimpinan Prusia yang berperan sebagai pemimpin dari bangsa Jerman. Bismarck tidak sendirian dalam mewujudkannya. Panglima militer Prusia Helmut von Moltke maupun Perdana Menteri Pertahanan Prusia Albert von Ruhn bekerjasama dengan Bismarck untuk menyatukan Jerman dengan darah dan besi. Ketiga tokoh tersebut mulai bekerjasama untuk menyatukan Jerman sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Usaha Bismarck menyatukan Jerman dimulai dengan menekstasi Selswig-Holstein dari Denmark. Penduduk yang tinggal di wilayah Selswig-Holstein berbicara dalam bahasa Jerman namun mengakui Denmark sebagai pejanya. Kesempatan tiba ketika Denmark mengalami krisis suksesi. Hal tersebut juga diperparah oleh kebijakan luar negeri Denmark yang menganeksasi penuh wilayah Selswig-Holstein. Bicara tersebut dijadikan justifikasi diplomatik Bismarck untuk merebut wilayahnya dari Denmark. Rusia yang dibantu oleh Austria mampu memenangkan perang tersebut sekaligus menduduki wilayah Selswig-Holstein. Keduanya membagi wilayah tersebut melalui perjanjian Gastein. Namun merasa tidak puas dengan isi perjanjian Gastein, Austria menuntut agar mereka diberikan wilayah yang lebih banyak lagi. Namun permintaan ini segera ditolak oleh Bismarck. Bismarck memprediksi bahwa Austria akan mencoba meraih tujuannya dengan cara berperang. Untuk menghadapinya, Rusia mengadakan aliansi dengan kerajaan Italia. Kebijakan itu membuat militer dari Austria terbelah menjadi dua bagian. Karena kini mereka juga harus menjaga perbatasan selatan dari Italia. Tahun 1866 terjadi perang Austria-Prusia. Beberapa hari kemudian, Italia juga mengumumkan perang kepada Austria. Sekalipun berbagai negara di konfederasi Jerman berpihak kepada Austria. Namun mereka tetap tidak mampu untuk bertempur melawan musuh di dua front yang berbeda. Hal ini membuat Rusia dan Italia sama-sama tampil sebagai pemenang. Mereka juga mendapatkan wilayah baru atas pemenangannya. Sekalipun unggul secara militer, Bismarck berusaha melawan keinginan pemimpin-pemimpin Prusia yang ingin menganeksasi wilayah Austria. Kemudian ini diambilnya untuk mengisahkan ruang sehingga Prusia dapat membina hubungan baik dengan Austria di kemudian hari. Bismarck berusaha menjaga kesimbangan kekuatan di Eropa untuk mencegah reaksi negara-negara besar Eropa yang menganggap Prusia berkembang terlalu kesat dan menjadi ancaman. Keberhasilan Bismarck menggambungkan wilayah-wilayah Jerman di bawah Prusia membuatnya semakin populer. Setelah perang berakhir konsenderasi Jerman segera dikebuarkan. Prusia kemudian memiliki konsenderasi Jerman Utara yang beranggotakan Prusia Sakoni dan wilayah-wilayah baru yang berhasil direbutnya dari Austria. Hal ini membuat Prusia menjadi kekuatan dominan dalam konsenderasi tersebut. Perubahan geopolitik Eropa yang diakibatkan oleh Prusia membuat Perancis khawatir. Kekhawatiran Perancis semakin nyata ketika Spanyol juga mengalami krisis suksesi dan salah satu kandidat Raja Spanyol adalah Pangeran Leopold yang berkebangsaan Jerman. Ia juga memiliki hubungan saudara dengan Raja Prusia Wilhelm I. Melalui kedubesnya, Prancis mengadakan pertemuan dengan Raja Wilhelm I untuk membahas penobatan Pangeran Leopold sebagai Raja Spanyol. Pertemuan itu sebenarnya berlangsung dengan lancar dan damai dan ringkasan dikirimkan kepada Bismarck. Saat membaca ringkasan tersebut, Bismarck melihatnya sebagai kesempatan untuk memprovokasi Perancis untuk menyerang Prusia dan Konfederasi Jerman Utara. Dengan kecerdasan dan pengalamannya, Bismarck berusaha memanipulasi laporan tersebut seakan-akan Perancis sedang memprovokasi Raja Wilhelm I dan Raja Wilhelm I sedang memprovokasi Perancis. Bismarck berusaha menggunakan cara ini untuk memancing Perancis mendeklarasikan perang, sehingga Perancis yang terlihat sebagai agresor. Langkah ini diambil untuk mengingatkan kenangan negara-negara Jerman bahwa kini bangsa Jerman sedang dalam ancaman bangsa Perancis. Hal ini membuat negara-negara Jerman bersatu di bawah kemimpinan Prusia untuk melawan ancaman asing dari militer Perancis. Mengapa Bismarck melakukannya? Karena keinginannya untuk merebut wilayah Al-Sestorrain yang penduduknya berbahasa Jerman. Selain itu, ia juga berusaha mempengaruhi negara-negara Jerman di wilayah selatan agar tertarik bergabung dengan Prusia dengan menggunakan ancaman bangsa asing. Uniknya, hoax dengan level seperti ini bukan hanya berhasil, bahkan Perancislah yang menyatakan perang terlebih dahulu. Hal ini membuat opini internasional melihat Perancis sebagai agresor, sehingga tidak banyak ikut campur dalam perang Perancis-Prusia. Berkat superioritas teknologi dan kedisiplinan militer, Prusia jauh lebih unggul dalam peperangan. Pada 2 September 1870, Kaisar Perancis Napoleon III bakal menyerahkan diri karena situasi yang sudah tidak menguntungkan lagi bagi Perancis. Kekuatan militer Prusia membuat negara-negara Jerman di selatan setuju untuk bergabung dengan Prusia. Dengan bergabungnya semua negara-negara Jerman, upaya penyatuan bangsa Jerman yang direncanakan oleh Bismarck akhirnya berhasil. 18 Januari 1871 diadakan deklarasi berdirinya Kekaisaran Jerman yang bersatu dan mengangkat Raja Wilhelm I sebagai Kaisar Jerman yang dilaksanakan di Istana Versailles milik Perancis. 28 Januari 1871 Perancis menyerah kepada Jerman. Sebagai konsekuensinya, Perancis menyerahkan wilayah Al-Ses-Lorraine kepada Jerman dan atas pencapaiannya, Bismarck dilantik sebagai kanselir atau Perdana Menteri Kekaisaran Jerman. Keberhasilan Bismarck dalam menyatukan Jerman tidak lepas dari pemikiran real politik yang dianudnya. Real politik adalah pemikiran politik yang dalam praktiknya lebih mementingkan aspek kepentingan dan praktis ketimbang nilai moral demi mewujudkan kepentingan dan tujuannya. Untuk menyatukan Jerman, Bismarck menggunakan cara apapun termasuk dengan perperangan dan manipulasi. Keberhasilan Jerman bukan hanya diraih menggunakan taktik diplomasi Bismarck, reformasi militer Menteri Pertahanan Albert von Rund maupun taktik perang dan kepemimpinan Helmut von Moltke di medan perang membuat Rusia menang atas musuh-musuhnya dan memperlancar usaha Bismarck dalam menyatukan bangsa Jerman. Meskipun berhasil mengalahkan Perancis, Bismarck belum sepemingkir tenang. Ia khawatir, Perancis berusaha membalas dendam di kemudian hari. Oleh karenanya, Bismarck berusaha melemahkan posisi Perancis menggunakan jalur reformasi. Tahun 1873, Bismarck membentuk aliansi bersama Rusia dan Austria-Hungaria. Kubu aliansi tersebut dikenal dengan nama Liga Tiga Kaisar. Dengan dibentuknya aliansi tersebut, secara otomatis, Bismarck mampu melemahkan Perancis sehingga Perancis tidak akan berani untuk menyerang Jerman. Bismarck juga menempatkan Jerman sebagai mediator dalam konflik Eropa, termasuk penyelesaian konflik di antara Turki dan Rusia di wilayah Balkan. Hasil dari mediasi yang dilakukan Jerman menghasilkan perjanjian San Stefano yang kontroversial, di mana salah satu poinnya memberikan wilayah Bosnia dalam pengaruh Austria-Hungaria. Hal ini mengundang kemarahan Rusia karena negara-negara di Balkan adalah sekutu Rusia. Akibatnya hubungan Jerman dengan Rusia menjadi merenggang yang berujung keluarnya Rusia dari persekutuan Liga Tiga Kaisar. Bubarnya Liga Tiga Kaisar dinilai sebagai salah satu kegagalan diplomatis terbesar Bismarck. Setelah kegagalan Liga Tiga Kaisar, Bismarck membentuk aliansi dengan Austria-Hungaria pada 1879. Pada tahun 1882, Bismarck berhasil memasukkan Italia ke dalam aliansi yang dikenal sebagai Triple Alliance yang bertahan hingga Italia memilih keluar dan memihak sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1888, Wilhelm II naik takhta sebagai Kaisar Jerman yang baru. Wilhelm II tidak menyukai kebijakan luar negeri yang hati-hati dan damai yang ditempu oleh Bismarck. Wilhelm II menginginkan Jerman mengadakan ekspansi besar-besaran untuk menempatkan Jerman sebagai kekuatan dominan di Eropa dan dunia. Pertentangan antara Wilhelm II dan Bismarck berujung pada pengunduran diri Bismarck sebagai kancelir pada 18 Maret 1890. Setelah turun dari jabatan kancelir, Bismarck menghabiskan masa hidupnya dengan tinggal di Hamburg. Bismarck wafat pada 30 Juli 1818. Sebelum pengunduran dirinya, Bismarck memperingati Wilhelm II jika dia terus menerapkan kebijakan ekspansionis dalam 20 tahun ke depan, maka Kaisaran Jerman akan runtuh. Peringatan Bismarck ternyata benar-benar terjadi. Akibat kebijakan ekspansionis yang dijalankan oleh Wilhelm II, Jerman terseret dalam salah satu konflik terbesar di dalam sejarah, yaitu Perang Dunia Pertama yang mengakibatkan kekaisaran Jerman yang dengan susah payah dibangun oleh Bismarck, runtuh pada November 1918. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.